Ya pemirsa Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sadi mengajak semua pemangku kepentingan melakukan koordinasi senergi dan kolaborasi dalam upaya peningkatan kemandirian berbudaya K3 dengan terus mengeluarkan K3 di setiap kesempatan. Hal tersebut disampaikan Wakil Gubernur pada upacara peringkatan pula keselamatan dan kesehatan kerja K3 nasional tingkat Provinsi Jambi tahun 2024. Pemerintah Provinsi Jambi melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jambi mengkelar upacara dalam rangka memperingati bulan keselamatan dan kesehatan kerja K3 nasional serta kedisiplinan ASN tingkat Provinsi Jambi tahun 2024 bertempat di lapangan depan kantor Gubernur Jambi Rabu 17 Januari pagi. Bertindak sebagai inspektor upacara Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sadi sekaligus membacakan amanat Menteri Tenaga Kerja RI Ida Fauzia menyampaikan budaya K3 merupakan salah satu syarat dalam membentuk ekosistem ketenaga kerjaan yang unggul. Dengan adanya budaya K3 yang unggul, maka angka kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja dapat ditekan yang pada akhirnya diharapkan mampu meningkatkan produktivitas kerja. Berdasarkan laporan tahunan BPJS Keterakaan Kerjaan, tiga tahun terakhir data jumlah kecelakaan kerja termasuk diantaranya penyakit akibat kerja diketahui terus meningkat. Pada 2021 terdapat 234.372 kasus kecelakaan kerja. Pada 2022 terdapat 298.137 kecelakaan kerja. Dan hingga Oktober 2023, terdapat 315.579 kasus kecelakaan kerja. Berdasarkan data tersebut, menjadi indikasi bahwa pelaksanaan K3 harus semakin menjadi perhatian dan menjadi prioritas bagi dunia kerja di Indonesia. Untuk itu, ia mengajak dan mendorong terus kepada pengurus perusahaan untuk menerapkan sistem manajemen K3 secara konsisten sebagaimana ketentuan perundangan yang berlaku. Lusai memimpin jalannya upecara, Wakil Gubernur Jambi Abdelasadi bersama Sekda Sudirman, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Bahari, serta unsur Vorkopimda Jambi, menyerahkan piagam penghargaan dan manfaat jaminan kecelakaan kerja kepada para perusahaan serta berbagai pihak terkait yang telah berhasil menerapkan norma K3 di tempat kerjanya. Terima kasih atas semangatnya, atas konsistennya, atas berlakunya dalam rangkaan menegakkan K3 ini karena tidak gampang, tidak mudah itu. Kelihatannya sepilah apalagi K3 tidak gampang. Tapi juga tentunya, kita juga akan mengetisipasi para para pekerja yang begitu disiplin untuk mengetisipasi kemungkinan-kemungkinan terdia harinya kecelakaan dan sebagainya. Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jambi Bahari mengatakan, dimulai dari 12 Januari hingga 1 bulan ke depan, 12 Februari 2024, diperingati sebagai bulan keselamatan dan kesehatan kerja dengan tema Budayakan K3, Sehat dan Selamat dalam Bekerja, Terjaga Keberlangsungan Usaha. Penerapan K3 ini dapat mengurangi risiko kecelakaan kerja atau penyakit akibat kelalaian yang dapat menyebabkan penurunan semangat dan produktivitas kerja. Jadi ini artinya apa? Bersinergi antara pekerja dan pengusaha dengan cara memuliakan K3, baik di tempat kerja supaya mengurangi tingkat risiko kecelakaan. Karena risiko kecelakaan itu kan bisa menemukan suatu turunnya produktivitas. Kita berharap tentunya kecelakaan itu nihil. Selain itu juga bisa meningkatkan produktivitas. Sepanjang 2023, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jambi mencatat adanya kecelakaan kerja. Namun masih patas toleransi tidak jadi kesalahan yang fatal. Kemudian sebanyak 80-20 usahaan mendapat penghargaan terdiri dari 4 kategori yaitu Zero Incident, SMK3, peduli HIV AIDS, dan protokol COVID. Selain itu, penghargaan juga diraih oleh Gubernur Jambi sebanyak 13 kali sebagai pembina ketiga. Diharapkan prestasi ini terus meningkat dan dipertahankan. Para pelaku barang dan jasa di Jambi, pengusaha serta syarikat kerja semua di beta harus saling bersinergi dalam menjaga suasana yang kondusif juga mempertahankan ketiga di perusahaan. Rian Cencen, Cik TV, melaporkan. Terima kasih.